Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur godogan Ini cocok banget, nanti kita maem pakai ketupat ataupun lontong Kalau mau pakai nasi juga enak banget Pertama-tama disini aku siapkan kacang panjang Ini kacang panjangnya aku potong kecil-kecil banget Kemudian disini aku siapkan juga tahu coklat Ini juga mau aku potong tipis-tipis dan kecil-kecil banget Kalau misalnya nggak ada tahu coklat, pakai tahu putih juga nggak apa-apa ya Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi bahan lainnya Disini ada nangkak muda, tapi ini nangkak mudanya benar-benar dicacah Kecil-kecil banget kayak gini dan ini nggak boleh ketinggalan peteknya Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbunya ya Ada bawang, berambang, kemiri, kunir, cabai, merah keriting boleh cabai yang besar Kemudian disini aku tambahkan juga ketumbar sedikit aja Setelah ini siapkan air supaya nanti gampang menghaluskannya ya Boleh juga pakai minyak kalau selapis mau Kalau sudah halus kita akan siapkan wajan Beri minyak, kalau minyak sudah panas Kita masukkan bumbu yang sudah baru kita haluskan Kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum dan bumbunya mateng Nah nanti kita akan siapkan juga bumbu aromatik lainnya Ada daun salam, serai dan juga ada laos Kita akan gongsong lagi sampai nanti benar-benar mateng Dan aromanya harum banget dan teksturnya sudah mulai agak kering ya Kemudian setelah ini kita akan cemplungin semua bahan jadi satu Sa tahinya, sa petenya, sa kacang panjangnya, sa nangkanya kita cemplungin jadi satu Ini karena nangkanya aku potong kecil banget Jadi nanti cepat matang selapis Makanya ini aku langsung cemplungin semuanya Kalau misalnya satu tidak ada nangka, ini juga bisa diganti pakai pepaya muda atau labusium Itu juga enak banget Kemudian disini kita akan siram pakai santan Jadi ini santannya langsung aku cemplungin aja Aku ambil yang kental ataupun encer Jadi satu butir kelapa aku jadikan satu aja semuanya Langsung kita cemplungin Karena ini sayuran cepat banget empuk ya Kemudian ini akan kita masak Nah nanti disini kita akan tambahkan lagi gula, garam, penyidap rasa Boleh pakai gula jawa ataupun gula putih Kemudian ini akan kita masak Ini harus diaduk-aduk supaya nanti santannya itu tidak pecah ya Jadi apinya agak dikecilin Terus kita aduk-aduk biarkan nanti sampai mendidih Ini masih kita aduk-aduk lagi Fluffy Kita akan masak sampai nanti Santannya tanak, enak dan sayurannya juga sudah mulai empuk Nah kalau untuk sayur godokan kayak gini Fluffy Ini lebih enaknya sayurnya itu Tidak crunchy Fluffy Jadi dia sudah empuk, warnanya sudah elek banget Itu nanti jadi rasanya enak banget Nah seperti ini Fluffy Ini sudah mateng Gurih banget Nah ini langsung kita akan siapkan 5 jam makan Socok 5 ampak Kayak ketupat, lontong Makan nasi juga enak Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasi hari ini Semoga kalian suka dan mencobanya Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dadah Dadah Dadah